Isi suvenir pesta ulang tahun ke-2 Muhammad Levian Al-Fatih Bilar atau Abang L Anak Lesti Kejora dan Rizki Bilar jadi sorotan. Abang L baru saja merayakan ulang tahun yang ke-2 pada Selasa, 26 Desember 2023, kemarin. Acara tersebut digelar secara meriah dan mewah dengan bertemakan sepak bola. Dekorasinya serba warna merah khas tim sepak bola Liverpool. Ternyata, isi suvenir pesta ulang tahun BDL menuai deca kagum dari warganet. Pasalnya, suvenir tersebut berisi cukup banyak perlengkapan bayi bermerek Moelle. Mulai dari sampo, body lotion, body wash, hair lotion, serta multi-purpose balm. Produk tersebut dibungkus dalam kotak cantik lengkap dengan boneka. Ada juga Gaudier bag berwarna merah yang berisi parfum, handup, mainan, botol minum hingga camilan yang diberikan kepada tamu undangan Ultah BDL. Sementara, mengutik dari unggahan akun TikTok Adis Derwan pada Sabtu, 30 Desember 2023, terungkap isi suvenir ulang tahun Abang L. Isinya sampo, body lotion, body wash, hair lotion, serta multi-purpose balm yang bisa digunakan untuk merawat kulit bayi sensitif. Nah, dilansir dari Lazada. Sejumlah suvenir ulang tahun BDL adalah paket dari Moelle berjenis spesial bundling 5 in 1 yang dibanderol dengan harga Rp. 320 ribu. Jika tamunya 100, tentunya uang yang dikeluarkan Rp. 32 juta. Itu belum termasuk Gaudier bag. Seperti yang diketahui, pasangan Rizky Bilar dan Lesti Kejora menggelar perayaan ulang tahun untuk putra mereka, Muhammad Leslar Al-Fatih Bilar, pada 26 Desember. Kini BBL telah genap berusia 2 tahun. Bersamaan dengan ini, Bilar dan Lesti mengumumkan pergantian nama anak mereka. Nama Muhammad Leslar Al-Fatih Bilar menjadi Muhammad Levian Al-Fatih Bilar. Pasangan ini mengubah bagian Leslar dengan Levian. Menurut Bilar, Levian itu secara numerologi itu artinya seseorang yang hebat, seseorang yang humble, bijaksana, orang besar yang akan memimpin banyak orang. Rizky Bilar dan Lesti Kejora telah resmi mengganti nama sang putra menjadi Muhammad Levian Al-Fatih Bilar. Sebagai ibu, Lesti menjelaskan nama tersebut sebenarnya telah dibahas dengan sang suami sejak anaknya lahir. Menurut Lesti, nama baru putranya tersebut berasal dari kegelisahan Rizky Bilar saat memikirkan nama anak-anaknya jika menggunakan nama Leslar. Alasannya mengganti nama Baby Leslar menjadi Levian tersebut juga dibenarkan oleh Rizky Bilar. Karena tadikan kita kepikiran nama itu kombinasi kita lalu kita berpikir apa namanya kalau kita kasih nama Leslar untuk anak pertama. Diakui Lesti jika dirinya dengan sang suami selalu membicarakan keputusan mengubah nama Baby L menjadi Levian untuk alasan yang terbaik. Sementara Rizky Bilar mengungkapkan alasannya mengumumkan nama baru sang putra adalah untuk berbagi kebahagiaan dan jadi doa yang terbaik. Seperti ayah, Rizky Bilar mengaku berusaha untuk memberikan nama terbaik untuk anaknya. Bermula dengan keinginannya untuk mengganti nama sang putra dengan mencari sejumlah referensi dengan nama berawalan huruf L. Setelah mencari tahu arti nama Levian, Rizky mengaku menemukan banyak kebaikan dalam nama putranya tersebut. Selain menjadi orang besar, arti nama Levian, Rizky menambahkan arti nama Levian yakni orang yang bertanggung jawab, kuat, bijaksana, dan merangkul banyak orang. Banyaknya kebaikan dari arti nama sang anak tersebut diharapkan menjadi doa bagi Lesti Kejora dan Rizky Bilar sebagai orang tuanya. Mudah-mudahan itu bisa menjadi sesuatu doa ya buat sesuatu harapan juga dari orang tua, ujar Rizky.